Halo para sahabat, sekalian sungusantara sampai kemancanegara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan malam ini saya akan sedikit berbagi hasil analisa atau argumen saya Jadi kalau namanya argumen belum tentu benar, belum tentu sependapat dengan para sahabat sekalian yang ada di nusantara Dengan para master silat, master karate atau seluruh master bela diri yang ada di nusantara Oke para sahabat sekalian Sore tadi saya membaca salah satu di facebook Mungkin saya tidak tahu apa memang dia ahli bela diri pemula atau memang bela diri yang sudah master Dia mengatakan mau taekwondo, mau karate, mau silat Oke saya tidak tahu, paling kalau berkelahi akan menggunakan tetap cara lama Hilang semua tekniknya Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan yang menurut argumen saya Kenapa sih ada persilat, ada karate, ada taekwondo, ada kumpu, ada seluruh ahli bela diri Baik pemula atau master Kadang setelah berkelahi benaran Sampai lupa jurus atau teknik bela diri yang dia pelajari selama ini Jadi Yang pertama Penyebabnya menurut saya Penyebab hilangnya teknik bela diri Sang pesilat ketika berkelahi benaran Adalah Karena dia tidak tenang Jadi artinya disini ketika ada yang mau datang, mau menantang dia, mau mengancam dia Dia tidak tenang, sudah panik duluan Sudah takut duluan Jadi pertama kita tetap tenang Tidak usah panik Dia berdiri, sudah mengancam, pakai senjata golong Kita tetap tenang, kita tetap duduk Kita tidak harus mencoba Menunjukkan bahwa kita jago bela diri Kita tetap tenang Walaupun dia berkata Berkata saya akan membunuhmu Kamu berdiri Saya akan Membacokmu Kita tetap tenang Biar omongan Omongan pun tidak membuat kita sakit Kita tenang Tetap tenang, kita jangan emosi Kecuali dia sudah datang membacok kita Baru kita reflet Kalau dia baru omongan, biarkan saja Agar kita tetap tenang Kita bisa menganalisa Dia ini akan membacok seperti apa Dia ini akan menusuk seperti apa Berapa kecepatannya Berapa powernya Kita akan tahu kalau kita tetap tenang Kita diam saja Itu trik pertama Kita tidak usah meladeni dia ngomong Kalau melawan Kita tidak usah Kita tetap diam Jangan menampak Saya melawan Tetap tenang Paling Kita berkata Minta maaf Kalau saya salah Saya Tidak mau berurusan dengan Anda Kalau ada salah Kita selesaikan bye-bye Itu Agar kita tenang Yang kedua Banyak ahli bela diri yang Lupa akan tekniknya Karena dia Yang saya katakan tadi Terpancing emosi Kita jangan mudah terpancing emosi Biar orang mengatakan Kamu bodoh Kamu goblok Biarin saja Kita tetap tenang Melawan kamu Berdiri Kamu tidak usah berdiri Lagian Kalau omongan tidak sakit Biarin saja Kita jangan terpancing emosi Yang ketiga Kenapa Kadang itu jurus-jurus Ahli bela diri ini Lupa Ketika dia Bertarung benaran Bertarung di jalanan Karena ilmu Atau jurus Yang dia pelajari Selama ini Atau di hafal itu Terlalu banyak Tetapi dia tidak Mampu Mengklasifikasi Membeda-bedakan Jurus yang mana sih Untuk keindahan Jurus yang mana sih Untuk mencederahkan Atau melumpuhkan Jurus yang mana sih Untuk tangkapan Misalnya orang gila Tapi jangan cedera Tapi dia Berhenti mengamuk Atau jurus Yang mematikan Tidak ada ampun lagi Jadi selama ini Yang saya pelajari Yang saya analisa Banyak ahli bela diri Pemula itu Baru menghapal jurus Tapi belum Menganalisa Jurus yang mana sih Cocok untuk Si A Jurus yang mana sih Cocok untuk si B Jurus yang mana sih Yang cocok untuk Kondisi seperti ini Jurus yang mana sih Untuk Senjata yang seperti A Senjata yang seperti B Kita harus paham semua Semua jurus Misalnya ada 30 jurus 40 jurus Harus Mampu Diklasifikasi Itu yang pertama Jadi mungkin Kalau brutal Tidak tahu Yang panjang Aduh aduh Pacok pacok Atau Pukul pukul Tidak tahu Itu Kemudian Kenapa kadang terjadi Perkelahian brutal Kita lupa teknik Karena ada Di dalam hati ini Niat jahat Niat jahat seperti apa Niat jahat Mau mengajar lawan Bahkan Bahkan mau Membunuhnya Mau cepat Cepat Mengajar lawan Tadi Jadi Alang kebagusnya Biar kita tetap tenang Kita tetap Dibantu Tetap tenang Kita jangan ada Niat Untuk Membunuhnya Tapi kita siap Siap Dia mau Sebacok kamu Sebunuh kamu Kita tetap tenang Diam Tapi kalau Kita siap Siap Kalau dia berani Datang Kita langsung Mau diapain Kalau membunuh Di sini Kalau mau mencederakan Baru seperti ini Membunuh Seperti ini Mencederakan Seperti ini Membunuh Seperti ini Yang berikutnya Mengapa Hilangnya Teknik bela diri Adalah karena Tidak sabar Menunggu tadi Kalau silat Mungkin saya gak tahu Kalau bela diri yang lain Kita menunggu Kita jarang menyerang Kecuali Pada saat yang tepat Kita Menyerang Menangkap dia Kita menyerang Ingin mengunci Jadi kita tetap tunggu Kalau ada serangan Gak datang Yaudah Tidak terjadi perkelahian Tidak ada masalah Tapi kalau Dia datang Kita selesaikan Yang berikutnya Kenapa kita Lupa akan Jurus-jurus kita Karena Seperti kata Saya tadi Kita tidak Berpikir jenis Di otak kita Mau ada niat jahat Mau membunuh Padahal Kalau kita mau Berpikir jernih Akibat Kalau kita mencederai Kalau kita membunuh Adalah penjara Hilang masa depan kita Bukan cuma Masa depan kita Dan juga Masa depan anak Yang berikutnya juga Kita harus memahami Bahwa Belajar Bela diri itu Kalau untuk silat Kita harus Memahami Bahwa Belajar silat ini Bukan belajar Bela diri Tapi belajar Membunuh Apa akibat Membunuh Ia penjara Jadi itulah yang Membuat kita sabar Yang berikutnya juga Kenapa kita Kadang brutal Menghadapi orang yang baru Karena kita panik Kita tidak biasa Menghadapi berbagai macam Karakter orang Berbagai macam Bentuk muka orang Enggak pernah Menganalisa Berbagai macam Teknik bela diri Yang didatangi Jadi kita panik Seperti apa orang Kita Tidak tenang Dan juga Kadang kita Takut Kedauluan Takut Nyerang duluan Padahal kita Tetap tenang Kita juga Tidak usah Menunjukkan Bahwa kita Jaga bela diri Kita tetap tenang Mungkin Para Sahabat sekalian Untuk malam ini Itu aja dulu Argumen Jadi bukan tutorial ya Ini argumen Dari saya Bisa salah Bisa benar Penyebab Kenapa Hilangnya teknik Bila diri Sang pesilat Ketika berkelahi benaran Jadi Ini bukan tutorial Ini bukan Cara Atau bukan teknik Tapi ini adalah argumen Menurut saya Sang petulang Penyebab Hilangnya teknik Bila diri Sang pesilat Ketika Berkelahi Di jalan Oke para sahabat sekalian Ini sudah malam Dagangan sudah Tidak laku lagi Itu aja dulu Dari saya Salam Silat Budaya Nusantara Oke Kalau para sahabat Sekalian senang Dengan ilmu Atau Pembagian informasi Dari saya Yang berhubung Dengan konten silat Jangan lupa Subscribe Tonton Like Dan Hidupkan loncengnya Di channel youtube Betulang jurus Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.